Kita kalau memang melihat tentang keamanan digital misalnya Kita harus mandiri sebenarnya Gak bisa tadi menyerahkan atau menggabungkan apapun Tapi kemudian kita terkunci gitu disitu Keamanan data kita seperti apa Pengetahuan atau keahlian kita dalam pendataan seperti apa Kita lihat sekarang ya perang Ukraine sama Rusia Kenapa Ukraine sepertinya survive gitu Karena dia jago datanya, dia diperkuat oleh semua Data dia diperkuat oleh negara-negara Amerika dan kawasan Dan juga Elon Musk turun tangan gitu Jadi dia boleh saja secara alutsisnya dia kalah Tapi perang masa kini kan terbukti nih Perang bagaimana keberadaan surveillance dan juga posisi penginteran itu menjadi demikian penting Makanya kemudian Rusia bisa banyak-banyak hal dilemahkan oleh Ukraine Dengan kelemahan alutsisnya Karena tadi ke data surveillance dan interjian yang sangat kuat Sekarang kaitannya kepada Indonesia Kalau datanya ada di tangan orang asing Kita apakah bisa survive jika terjadi tiba-tiba balik badan Kita kan gak tahu Karena sekali lagi Amerika ini kan bisa balik badan anytime dia mau Nah bagaimana sikap kita nanti Kalau kita gak mandiri Jangan salah ketika Rusia diputus dari jaringan web dunia Dia survive Kemudian swift code-nya, sistemnya diputus Dia tetap survive Karena dia punya kesiapan itu Medcom.id A part of Media Group Network Setu up